Intro Nasib pelatih persi ke diri di Valdo Alves yang kontraknya habis pada April ini mulai menemukan titik terang. Pelatih asal Portugal itu mengakui saat ini mulai terjalin pembicaraan terkait kontrak baru dirinya bersama manajemen Macan Putih. Proses negosiasi pun disebut Alves berjalan cukup baik. Namun, di Valdo Alves masih enggan berbicara banyak terkait hal ini. Dia meminta publik bola ke diri menunggu bagaimana masa depannya di tim dengan dua bintang tersebut. Dalam beberapa kali kesempatan, di Valdo Alves terang-terangan mengaku sudah sangat jatuh cinta dengan persi ke diri dan seisinya. Supporter yang fanatik dan kota yang sangat ramah. Dia juga sangat berharap bisa bertahan di kota Tahu musim depan. Melalui tangan dingin di Valdo Alves, persi ke diri menunjukkan grafik meningkat. Datang di pertengahan putaran pertama menggantikan Javir Roca yang hengkang ke arema FC, di Valdo membuat perubahan besar dengan banyak talenta-talenta muda ke diri. Pelan-pelan naik, kini persi ke diri bahkan mampu mencatatkan sembilan kemenangan secara beruntun. Mereka menyamai rekor yang saat ini dipegang oleh Bali United dan PSM Makassar. Masih belum selesai dan kita lihat aja nanti. Saya tidak mau baik-baik bicara, tapi kita lihat aja nanti. Sudah mulai nego, watak progres, kita kunjungi aja. Maaf saya tidak mau masuk di video.